Lagi ketersediaan cukup, yang sekarang menjadi konsentrasi kita adalah stok yang ada di perum bulok. Jadi bulok itu ditugaskan menyerap dan mempunyai stok level antara 1 juta sampai dengan 1,5 juta ton. Hari ini stok bulok sekitar 790 ribu ton. Artinya kita mesti dorong bulok untuk mengisi gudangnya. Karena kapasitas bulok itu sebenarnya 3,5 sampai 4 juta ton. Nah, kenapa demikian? Memang seharusnya bulok itu dapat menyerap pada waktu semester pertama. Jadi panen raya itu, artinya semester pertama itu sampai dengan bulan Juli kemarin, harusnya itu titik optimal kita untuk menyerap. Sehingga untuk mempersiapkan sampai panen gadu, panen gadu ini panen kering, nanti di akhir, mungkin dalam 2-3 bulan ke depan, itu juga menambah stok bulok. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Hudori, bahwa hari ini stok ini ada di masyarakat. Stok ini ada di pedagang, stok ini ada di penggiling padi. Sehingga yang perlu kita sampaikan adalah bagaimana bulok ini bisa men-top-up stoknya untuk cadangan pangan nasional. Jadi kalau kita lihat, stok bulok yang tahun 2018, 2019, 2020, 2021, ini memang harus dikeluarkan. Dan memang sudah keluar, Alhamdulillah. Jadi kalau dulu, bulok itu punya untuk pengeluarannya, yaitu Rastra dan Raskin. Hari ini ada program bantuan pangan non-tunai, itu dilepas. Siapapun bisa persaing di situ. Kemudian berikutnya lagi, di badan pangan itu ada program, namanya penganekaragaman konsumsi. Sehingga bahan-bahan kebutuhan pokok, bagusnya itu dari kearifan pangan lokal. Sebagai contoh, misalnya di teman-teman di Maluku. Kalau karbohidratnya, bahan pangan pokoknya, sagu, ya sudah, kita harusnya teman-teman di sana sagu. Ini penganekaragaman pangan ini juga sangat baik. Oke, siap. Pak Arief, saya akan ke Pak Kudori. Pak Kudori, Anda sebagai pengamat begitu ya, ini Anda melihatnya sinergitas antara bulok, lalu ada kementan, dan juga badan pangan nasional, hingga sejauh ini seperti apa sih? Karena memang Anda nanti untuk mengantisipasi ketersediaan beras di bulan 11, 12, dan juga bulan 1 ini, juga perlu begitu. Jangan sampai nantinya di saat harga naik, pemerintah malah justru salah-salahan. Salah bulok, salah kementan, salah bapanas. Nah, ini Anda melihatnya sinergitas antara mereka seperti apa? Ya, sekarang relatif lebih baik ya, Mas. Jadi, setelah ada badan pangan itu, kita semua tahu badan pangan punya tupok sih untuk merumuskan, mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pangan. Jadi, badan pangan yang diketuai Pak Arief ini, dikepalai Pak Arief ini, ini mengkoordinasikan seluruh stakeholder, kementerian lembaga, yang sebelumnya itu tidak ada yang mengkoordinasikan, secara real tidak ada. Urusan pangan itu kan diurus oleh belasan kementerian lembaga. Saya sering bilang, dulu ya, karena diserahkan ke banyak kementerian lembaga, urusan pangan itu bukan semakin terurus, tapi semakin tidak terurus. Nah, sekarang dengan ada badan pangan, kita punya harapan, gitu ya, bahwa urusan ini terurus, gitu ya, lebih diurus. Walaupun kita tahu, urusannya sangat-sangat berat, urusannya sangat-sangat besar. Karena ini kompleks, multisektor, multiaktor, dan seterusnya. Pak Arief saya kira sangat paham itu, gitu ya. Jadi, kita harus bantu bersama beliau, ya. Jadi, pelan-pelan beliau mencoba mengurai itu, satu persatu, gitu, untuk membuat ekosistem yang bagus. Dan itu sudah dimulai. Dan kita semua tahu, badan pangan ini kan baru kemarin sore, ya, relatif ada sejak tahun lalu, lewat Perpres 66 2021, tapi beliau ini kan dilantik Februari. Jadi, pelan-pelan lah. Nah, saya nggak tahu, sedih juga. Kalau dengar tahun depan, anggarnya ternyata masih disunat-sunat, gitu ya. Masih belum di edukasi. Nah, saya kira dengan ada koordinasi badan pangan nasional, relatif baik, mas. Jadi, dihulu urusannya Kementerian Pertanian, memproduksi sebanyak-banyaknya, gitu ya. Nah, nanti di tengah dan di hilir itu, itu tugasnya bulok, gitu. Bulok menyerap, mengelola, mendistribusikan, dan menyalurkan, gitu. Itu lewat penugasan yang diberikan oleh badan pangan. Relatif baik, gitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.